Pembangunan Pembangunan mental Pembangunan budaya Dan salah satunya adalah Kira-kira 2015 Pada saat Ibu Puan masih jadi Menteri Koordinator Pembangunan Sumber daya Sumber daya manusia Kemudian ada Mereka membuat Koridor Selatan Ekspedisi Koridor Selatan Saya dapat kesempatan berbincang dengan Ibu Kemudian Ibu Nanya saya, kelas ini What's wrong? Terus saya bilang begini Saya juga tidak tahu sebenarnya Tapi Setelah saya bekerja dengan Teman-teman di komuniti Karena saya Pindah dari grup lain Ke komuniti Saya merasa Ideologi pembangunannya Tidak komplit Harusnya kita Bangun budaya Bangun mentalitas Nah, kemudian pertanyaannya How? Saya meyakini bahwa Kita membangun manusia Itu harus membangun manusia Dari kelebihan Kelebihan Bukan Kita terus Mengkritisi Kelemahan Kelemahan Kemudian Dia menggunanya Apa itu? Saya bilang Saya masih SD atau SMP pada saat itu Seluruh punya orang kenal Asmat Karpi Orang kenal Secara nasional Orang kenal Butiara Hitam Kemudian Tahun 86 Ketika terseman juara Perserikatannya Mungkin sebagian teman-teman wartawan yang masih belum Mungkin belum lahir Yorah Saur Yorah Saur Mathias Wolff Markus Wolff Golembara Pitswabeng Saya masih ingat Karena tahun 86 itu kebetulan saya di Jakarta Dan itu final Antara Persib Bandung Lawan Perseram Warupuari Di Senayang Saya SD kelas 6 Jadi Persib waktu itu Ada Sobul Ajat Sutrajat Kang Maman Jadi itu Jago sekali zaman itu Tapi kemudian Perseraman Bisa juara Saya ingat satu Begitu Perseraman juara itu Di Papua ini kayak Tuhan sudah mudah kan? Tahun 86 Kenapa tahun 86? Karena sejak Era Persibura selesai Di zamannya Henggi Heikon Yohane Sauri Kemudian ada Generasinya Meki Meki Tata Guara Muri Kemudian terus-terus Kemudian ada satu-satu Era dimana berhenti Tidak ada prestasi yang berhenti Kemudian muncul Perseraman Kemudian kita Ada Liga 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 Profesional Amatir Galantama Galantama Waktu itu Persipura Kan ikut Persipura mainnya Di Perserikatan Kemudian waktu digabung Kemudian jadi Liga Profesional Kemudian Persipura Mulai juara Itu Yugorianya Itu keluarga Orang lupa Kalau mereka itu sakit Orang lupa Kalau ke sekolah itu Orang jalan 10 kilo Orang lupa Kalau mau makan itu Harus penggayu dulu 50 kilo Orang lupa semua Nah disitu saya merasa bahwa Membangun Papua Kita harus membangun Dari kelebihan Kalau kita terus Menyeronci bagaimana Kita mau Berusaha Bisa-bisa Memberikan energi Waktu kita Di kelembahan Mungkin akan maju Tapi Dia tidak akan Eksponensial Dia tidak akan Significant Nah kita diskusi itu Dan Kita di Freeport sendiri Sama Metode-nya masih sama Pendidikan Kesehatan Ekonomi Infrastruktur Nah pendekatan ini Ketika kita bicara Bagaimana membangun Indonesia Saya Merasa Kita tepat Dengan teman Dari BPA Dengan teman yang jadi Apa namanya Operator hari ini Setahun saya Saya kira Ini luar biasa Saya senang Karena Anak-anak ini Saya datang ke sana Dua kali atau tiga kali nonton Luar biasa Ada satu Ada satu momen yang Saya selalu cerita Jadi waktu saya ke Jayapura Saya itu tidak pernah nonton PEFA latihan Tidak pernah Pada saat Pada saat Presiden mau Opening Launching Itu ada Ada saat Dimana mereka Coach ada Kemudian kita Apa? Gladi ya coach Nah Gladi Saya itu duduk dihalangi Oleh dua orang Ada Pak Yahya Ada Pak Keri Jadi saya itu pasti Ada celah sedikit Saya lihat mereka tenang mula Begitu mereka Passing dua Tiga Passing Setuju Kita sama-sama Sepakat Dengan Konsep Coach Coach dengan saya beberapa kali cerita Karena Kalau kita bicara Masuk sampai Liga Profesional Ujungnya adalah Tim Nasional Kita punya minggu One day Mungkin ada Teman-teman dari Adikan anak-anak kita Dari PEFA bisa main di sana Yang paling penting Yang paling penting Ini related dengan Tadi saya cerita Once mereka selesai bermain mula Katakanlah di usia 30 35 Mereka kembali ke masyarakat Ataupun Kalau mereka masih berkompetisi Tapi Mereka Bisa kembali Kemudian berkeluarga Ada values Yang bisa mereka bawa Nah ini penting PEFA ini Harus jadi Freeport Mini Karena Kita datang dari Semua negara Kita datang dari Ada yang dari Patak Ada yang dari Nado Ada yang dari Datak Sampai disini Valuesnya Adalah Corporate Tidak boleh pukul orang Tidak boleh bully orang Harus respect each other Harus masuk konta Tidak boleh tipu-tipu Apalagi WEFA sekarang Tidak kerja Tapi mengapa kerja terus Nah values itu yang Kita harus andri Di mana-mana Di tempur kita harus andri Nah values seperti inilah Yang sebenarnya Ingin kita deliver Dan Freeport itu laboratorium ini Karena kita belajar banyak hal disini Kemudian kita bawa values itu pulang Ke anak-anak Jadi tidak boleh jalan Buang sampah Atau di mobil Dumpa-dumpa kaca Terus Lempar sampah keluar Nah Sama di PFA Pesannya akan sama Kalau di Freeport hari ini Ada 7.000 orang Papua Kemudian di kontraktor Ada 3.000 4.000 orang Papua Harusnya Kalinya kali tiga Atau kali empat Kalau 7.000 Kita berharap ada 28.000 Orang Papua Yang terekspos dengan hal-hal yang benar Uang sampah itu tidak boleh sebarang Kalau datang di komputer check-in di airport Itu harus andri Itu budaya Yang buat beberapa negara Takes 100 maybe Untuk belajar bagaimana berbudaya ini Di Freeport ini udah 55 tahun Kita ajarin itu Dan semua orang yang persiun Kita pulang, saya ke rumah Ajarin anak-anak Respect each other Kemudian tidak boleh buang sampah sebarang Nah nilai seperti itu nanti teman-teman di PFA juga Kita ajarin anak-anak Kemudian nanti waktu mereka kembali ke komunitas Mereka jadi embasa dan embasa dan kebaikan Mereka bicara hal-hal yang baik Hal-hal yang benar Kalau misalnya 10 tahun lagi Say ada 60 kali 10 Berapa? 600 Dia pulang ketemu abangnya ketemu adiknya kali 3 Indonesia Ya Values ini penting Karena Buat saya Hari ini semua pemerintahan di Indonesia hari ini Tahun politik ini semua politik semua Apalagi di Papua Masya Allah Ini negeri yang 80% orang bicara politik Orang tidak bicara bagaimana harus belajar baik Bagaimana mengelola keuangan baik Bagaimana menata keluar dengan benar Orang terserap dalam diskusi politik Nah PFA ini hadir Menjadi sesuatu yang Menyejukkan Menyegarkan Menjanjikan Bahwa Komunikasi kita Itu tidak lagi politik saja Tapi kita bicara tentang kebaikan Kita bicara tentang respect Kita bicara tentang hal-hal benar Sportivitas Yang bisa kita bawa lewat PFA So Again On behalf of PTFI Management Saya harus cerita satu hal Semua kunjungan Menteri ke sini Saya sudah tidak ditanya itu Biasiswa berapa? Yang sakit? Tuberkulosis berapa? HIV berapa? You bangun rumah sakit berapa? Setidak ada yang tanya saya lagi Sekarang Menteri Sri Mulyani kemarin dimakan malam Ini 4 dirigen Mas Kos itu PFA gimana? Terus Lalu saya cerita Terus Masih kurang mas plus Kalau bisa ada 4 lagi Dibukau pulau Astaga Terima kasih Menteri Dan PFA jadi ikon baru Kita banyak diskusi di BOD Di Board of Directors Masih terkait PFA Ada banyak harapan Banyak Banyak Pengusaris ingin datang dan lihat Banyak direksi datang Ingin datang dan lihat Dan Saya harap Hal-hal baik ini Terus kita pilih hari Karena Padi malam saya bilang sama Ege Semua Kegiatan Semua aktivitas Yang terkait dengan free food Honestly You already in trouble For everything Dan PFA bisa Mematahkan teori Terima kasih Selamat malam Terima kasih